Hai semuanya kembali lagi di dapur Eji di video kali ini saya akan membuat pisang guling crispy wah kelihatan enak sekali gampang loh cara membuatnya pertama kita kupas pisang terlebih dahulu Hai nah ini pisang yang sudah terkepas semuanya lalu iris pisang menjadi dua bagian ya kemudian kita akan membuat adonan basahnya ya dari 7 sendok makan tepung terigu kemudian garam sedikit lalu tambahkan air 100 ml aduk hingga rata ya nah kira-kira seperti ini adonannya ya teman-teman kemudian pisang yang tadi kita gulingkan ke adonan basah setelah kita gulingkan ke adonan basah lalu kita gulingkan lagi ke tepung panir ya teman-teman Nah setelah ke tepung panir kita gulingkan lagi ke ke adonan basahnya ya setelah di adonan basah lagi kita ke tepung panir lagi cara seperti itu biar crispy ya teman-teman Nah seperti ini ketika sudah di tepung panirin kita goreng ya teman-teman panaskan minyak terlebih dahulu ketika minyaknya sudah panas kita masukkan pisang satu persatu nah kita goreng sampai coklat kemerahan ya Nah kira-kira seperti ini ketika sudah coklat kemudian kita angkat kemerahan lalu kita angkat dan tiriskan nah ketika sudah tidak panas kita packing ya ini aku pakai box persegi ini isinya ada enam kemudian aku kasih kelas coklat nah ini aku ngasihnya zigzag ya Nah aku juga tambahkan lagi dengan glas tiramisu zigzag juga ya teman-teman Hai nah teman-teman juga bisa mengganti glas dengan rasa tiramisu rasa strawberry dan lainnya Hai nah dan yang terakhir aku kasih sprinkle teman-teman juga bisa mengganti sprinkle dengan choco chip oreo atau sesuai selera teman-teman aja Hai nah ini sudah jadi demikian resepnya semoga bermanfaat selamat menikah